Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Selasa 13 Oktober 2020 Amsal 12 ayat 14 Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya Perkataan adalah unsur yang penting dalam proses penciptaan alam semesta ini Semua perkataan yang keluar dari mulut Allah berkuasa Karena itu kita harus berbicara yang memuliakan nama Tuhan Jangan ucapkan perkataan negatif Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pun mengandung kuasa Marilah kita bersedia, tak henti-hentinya diingatkan agar berhati-hati dengan perkataan kita Jika kita ingin agar perkataan yang kita ucapkan memberikan hasil yang baik Yang harus kita lakukan adalah Tekun menjaga hati kita Sebagaimana tertulis dalam Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Karena perkataan kita besar kuasanya Maka apapun yang kita ucapkan harus selalu dalam pimpinan roh kudus Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak surgawi Mampukan kami untuk menjaga perkataan kami Sehingga menjadi berkat dan mempermuliakan namamu Karena ada kuasa yang dasyat melalui perkataan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin